Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara membuka bagian atas PS4 ya. Jadi kalau kalian misalnya mau ngepresihin kipasnya atau mungkin mau cuman ngebuka covernya doang dan main tanpa cover gitu ya, mungkin biar agar tambah dingin juga bisa gitu kan. Dan sebenarnya sih untuk membuka cover ini lumayan tricky juga sih Pak ya, jadi ada, ini bisa dibilang gampang-gampang susah juga, karena kemarin saya ngebuka bagian PS4 sini kan ini ada yang tulisannya Sony sama PS4 nih, yang bagian PS4 ini jujur gampang. Dan ini bagian Sony ini kayak nge-stack gitu dan harus rada-rada dipaksa gitu kan, dan memang sih kalau pertama kali dibuka mungkin susah gitu ya, tapi kalau udah pernah dibuka mungkin jadi gampang, mungkin ya, mungkin. Tapi saya harap kalau kalian mau ngebuka mungkin kalian enggak sesusah saya gitu, jadi enggak nge-stack gitu. Dan sebenarnya untuk ngebukanya gampang banget ya, jadi kalian cukup tahan aja gini gitu kan untuk PS-nya bagian sini atau mungkin sini. Kalian bebas mau mulai dari mana, mau dari Sony atau mungkin PS4-nya terserah, dan kalian jangan, jangan dari pinggir kayak gini untuk nyabutnya gitu ya, atau mungkin untuk nariknya gitu. Dan untuk ini kan cukup gini aja gitu kan, dan kalian tahan, dan kalian cukup gini, dan kalian sedikit apa ya, sedikit kasih tekanan gitu kan, dan cukup di, di, seperti itu. Nah, seperti itu aja, satu udah beres gitu kan, mungkin ini kayak saya terlalu kenceng nih, jadi belakangnya kayaknya keangkat juga gitu, tapi enggak apa-apa. Dan di sini yang selanjutnya adalah yang ini, nah cukup gampang gitu ya, dan ini cukup gitu aja, dan cukup dinaikin terus di-slide ke belakang gitu ya, ya backwards lah apalah gitu, slide apapun. Itu kan udah dibuka, slide udah gitu, kalian udah bisa ngebuka PS4 kalian, tapi ingat, ini nggak semudah itu, karena saya di sini udah pernah dibuka, jadi mudah. Mungkin kalau kalian yang pertama kali baru mau ngebuka, mungkin kalah susah. Dan ini bisa dipakai untuk PS4 Pro dan PS4 Slim, dan itulah kenapa saya suka sama PS4 Pro atau PS4 Slim. Karena untuk ngebersihinnya, kalian nggak harus buka segel garansi ya, dan menurut saya sih ya, harusnya nanti PS5 kayak gitu juga. Jadi untuk ngebukanya ini, untuk ngebersihin kipasnya gitu, nggak harus buka segel garansi atau mungkin buka besok segel garansi gitu. Memang sih agak-agak susah juga sih ya, menurut saya untuk ngebukanya pas awal-awal gitu, karena di sini ada semacam nge-stack gitu ya, kalau saya gitu, di bagian PS-nya gitu. Dan ini kayak ada bagian yang patah gitu ya, tapi yaudahlah gitu, nggak apa-apa, mungkin karena nge-stack-nya itu di pinggir kayak gitu. Jadi ini ada semacam kunci di sini, di sini ada kuncinya juga, dan di belakang juga ada kuncinya ya. Jadi semoga aja kalian kalau ngebuka, nggak nge-stack gitu, dan gampang banget kalau kalian misalnya mau memasanginnya gitu. Dan mungkin saya nanti juga akan sambil edit juga gitu ya, karena saya ada footage untuk khususnya gitu ya. Jadi ini untuk masangnya gampang banget, karena cukup pastikan aja udah sampe ngunci gitu ya, udah sampe nge-nampel gitu, nah udah sampe kayak gitu. Dan cukup tinggal ditekan, tekan, tekan, udah beres gitu ya. Dan ya pinggir-pinggirnya juga pastikan juga ke kunci juga, gitu ya. Pinggir-pinggirnya juga, gitu. Udah beres, semuanya depannya, belakangnya, dan udah gitu kalian bisa pakai vertical stand lagi, kalau mau dipakai lagi. Dan mungkin saya akan kembalin ke vertical stand gitu ya Tapi sebelumnya saya akan bersihin dulu kipasnya Dan untuk kebukanya nih saya tunjukin lagi deh Sekali lagi deh Jadi jangan dibuka dari pinggir Dari depan gitu kan Dan tahan aja Tahan gitu Kalau tahannya di pinggir ya nggak apa-apa sih ya Yang penting ketahan aja bagian bawahnya Jadi kan cukup Seperti itu ya kan Emang agak sedikit butuh tenaga gitu ya Nah kayak gitu aja Dan Udah gitu Udah Nih ini macet nih Intinya nih Bagian pinggirnya nih Nah udah Itu kan Pinggirnya udah kebuka juga Dan tinggal di slide ke belakang Sudah di slide Udah gitu Tinggal Kalau kalian mau ngebersihin kipasnya Tinggal bersihin gitu Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Mungkin video tutorial mungkin juga nggak Mungkin berguna mungkin juga nggak ya Tapi semoga aja berguna Dan semoga aja tidak juga sih ya Dan Mungkin agak sedikit Susah juga untuk ngebukanya Untuk pertama kali Tapi untuk bagian yang sini Gampang Untuk bagian sininya Macet Untuk saya Mungkin kalau kalian Ya semoga aja Gampang gitu ya Dua-duanya Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Dan Kaya selamat menikmati Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax